Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengungkapkan persiapan partainya, menjalankan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Dengan 21 kursi yang berhasil Partai Banting Moncung Putih Prole di DPRD Jawa Timur, PDIP hanya membutuhkan tambahan 3 kursi. Dalam konteks ini, untuk dapat mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub 2024, Said Abdullah mengakui bahwa PDIP telah melakukan komunikasi intensif dengan Partai Gerindra dan PAN mengenai peluang kerjasama dalam Pilgub 2024. Kami telah berbicara dengan reka-rekan di Partai Gerindra dan PAN, total 2 partai. Ujar Said pada Minggu 31 Maret 2024 di Surabaya. Selain berkomunikasi dengan Partai Politik, Said juga mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD-PDIP Jawa Timur secara khusus membahas persiapan Pilgub Jawa Timur 2024. Sebagai catatan, Hovifah Indar Parawansa adalah Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yang hampir pasti akan kembali maju dalam Pilgub. Kami juga telah berdiskusi dengan Bayu Hovifah Indar Parawansa di tempat tertentu. Kami berbagi informasi tentang arah pembangunan Jawa Timur ke depan dan peran Bayu Hovifah dalam hal tersebut. Ungkap Said. Lebih jauh Said menyatakan rasa saling menghormati antara PDIP Jawa Timur dan Hovifah Indar Parawansa. Menurutnya PDIP memiliki penghormatan besar terhadap Hovifah. Begitu pula sebaliknya di mana Hovifah juga menghargai partai berlambang banteng tersebut. Namun Said tidak secara gamblang menyatakan kemungkinan PDIP mengusung Hovifah di Pilgub Jawa Timur 2024. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mencari tahu bagaimana pandangan Hovifah terhadap PDIP dan sebaliknya. Sebagai informasi, sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, Hovifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian dia mencalonkan diri sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Emil Darda, dan mereka pun terpilih. Belakangan Emil Darda, yang merupakan politisi Partai Demokrat, menyatakan akan kembali berpasangan dengan Hovifah dalam Pilgub mendatang. Bahkan menurutnya Partai Demokrat sudah merekomendasikannya kembali maju sebagai calon wakil Gubernur Jawa Tim mendampingi Hovifah. Mengingat kemungkinan Hovifah akan kembali maju bersama Emil Darda, muncul pertanyaan tentang langkah PDIP Jawa Timur yang mulai membangun komunikasi. Khususnya komunikasi dengan Hovifah baru-baru ini. Mungkinkah langkah PDIP tersebut sebagai upaya untuk mencegah koalisi Hovifah Emil Darda?